Intro Halo sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dengan saya, Intan Putri Di channel Essential Oil Rosevara Channel yang akan membahas mengenai info seputar minyak esensial, kesehatan, potensi bisnis minyak esensial, dan masih banyak yang lainnya Nah pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan Essential Oil dengan Fragrance Oil Di zaman sekarang, tren aromaterapi sudah semakin marak Banyak produk yang menggunakan fragrance oil, tapi mengatasnamakan produk aromaterapi Nah ada 3 hal mendasar perbedaan Essential Oil dengan Fragrance Oil Yang pertama, jika dilihat dari bahan bakunya Essential Oil murni berasal dari bagian tubuh atau resin tumbuhan Sedangkan Fragrance Oil berasal dari campuran bahan sintesis atau bahan alam Kemudian dari sisi proses produksinya Essential Oil diperoleh dari steam distillation tubuh-tumbuhan Sedangkan, Fragrance Oil diperoleh secara buatan oleh perfumer dengan mencampur minyak beraroma untuk menghasilkan aroma tertentu Kemudian jika dilihat dari fungsinya Essential Oil memiliki kandungan alamiah tumbuhan yang memiliki sifat terapi Sebagian besar Essential Oil memiliki sifat antioksidan, antibakteri, dan antidepresan Sedangkan, Fragrance Oil hanya mementingkan aroma yang menarik Tanpa mementingkan manfaatnya Sebagai contoh, Lavender Essential Oil dapat digunakan sebagai penyembuh luka bakar Dan sebaliknya, Lavender Fragrance Oil akan membuat iritasi pada kulit dan tidak memiliki healing properties Lalu dari sisi harga Essential Oil, cenderung lebih mahal dibandingkan dengan Fragrance Oil Kenapa? Karena minyak esensial memiliki konsentrat yang tinggi Dan diperlukan 8 kg mawar untuk menghasilkan 1 tetes minyak esensial mawar Oleh karena itu, minyak esensial murni sangat berharga yang memiliki hasilnya Dan tentu saja kita harus berhati-hati dalam menggunakannya Kemudian pada aroma, wangi Fragrance Oil cenderung lebih menarik dibandingkan dengan esensial oil Seperti tujuannya, Fragrance Oil dengan aroma menarik digunakan untuk memberi aroma pada kosmetik dan produk perawatan tubuh Seperti body lotion dan sabun Selain itu, ada wangi yang tidak bisa didapatkan dari tanaman aslinya Misalnya, wangi apel Kita tidak bisa mengekstra apel untuk mendapatkan minyak ekstraknya Berbeda halnya dengan mawar Oleh sebab itu, para ilmuwan mencoba mereplikasi wangi apel tersebut Melalui bahan sintetik yang mampu menghasilkan wangi yang mirip Dan biasanya, aroma esensial oil lebih natural dengan sedikit wangi seperti herbal, kayu, atau daun Karena berasal dari tubuh atau resin tumbuhan Contohnya, aroma lavender dalam pengharum ruangan sangat berbeda dengan lavender esensial oil Yang memiliki aroma sedikit grassy dan herbs Oke, teman-teman sudah tahu kan tadi perbedaan dari esensial oil dengan fragrance oil Tapi, teman-teman juga harus tahu dampak lingkungan dari fragrance oil Fragrance dalam produk yang disemprot, misalnya parfum atau minyak wangi Berpotensi terlepas ke udara dan mencemari udara di sekitar kita dengan bahan kimiawi berbahaya yang terkandung di dalamnya Demikian pula penggunaan produk perawatan sehari-hari Seperti sabun misalnya Berpotensi melepas komponen fragrance dan mencemari air Selain berpotensi ke lingkungan, bahaya fragrance juga ditimbulkan dari proses dan cara pembuatan bahan komposisinya Namun, tidak hanya bahan sintetik Bahan natural dalam fragrance bisa berpotensi membahayakan lingkungan Misalnya saja, mask atau ambergris yang berasal dari hewan Tidak jarang bahan tersebut didapatkan dengan cara membunuh hewan Baiklah teman-teman, itulah tadi perbedaan Asian Shell Oil dengan fragrance oil Luangian memang merupakan salah satu hal yang penting untuk membuat kita lebih percaya diri Namun, bijaklah dalam memilih Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih bermanfaat lagi Kalau kalian suka video ini, silakan like dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Bye-bye